Oke teman-teman semuanya kali ini kita akan coba untuk mainin penggunaan 4 buah fresnel namun dengan tampilan channel atau penggunaan channel yang berbeda disini saya sudah contohkan ada 4 buah fresnel di depan saya dimana 2 di kiri ini untuk penggunaan 200 watt dan 2 di kanan ini untuk penggunaan 100 watt nah masing-masing 2 jenis lampu ini memiliki urutan addressing yang berbeda dimana ketika untuk channel 5 misalnya untuk 200 ini cahaya warna kuning ternyata yang 100 ini penggunaan cahaya warna putih nah bagaimana sih cara kita untuk mix color tersebut untuk penggunaan fresnel menggunakan DMX Mixer 512 oke caranya gampang kita akan coba terlebih dahulu atur untuk penggunaan addressing dari lampu fresnelnya yakni 1001 kemudian yang kedua ditambahkan 16 menjadi 017 17 ditambahkan 16 menjadi 33 dan 33 ditambahkan 16 menjadi 49 ya ketika kita sudah mengatur addressingnya menjadi 4 buah address kita hanya perlu mengatur pengaturannya secara satu persatu menggunakan DMX Mixer dengan menampilkan warna yang hendak kita pilih ya caranya gampang kita tekan program yang lama disini sampai dengan berkedik di proc kemudian kita bisa atur bank mana yang ingin kita simpan disini saya coba ganti menjadi bank 2 kemudian kita pilih pengaturan 1, 2, 3, dan 4 oke kita lihat dulu untuk channelnya 1 untuk master lampu kemudian untuk pemilihan warna ada di 5 dan 6 di 5 ini kita tampilkan nah untuk channel 5 untuk 1 dan 2 ini cahaya warna kuning 3 dan 4 ini cahaya warna putih dimana kita akan melakukan mixingnya maka kita matikan terlebih dahulu untuk channel 5 nya kita matikan di addressing 3 dan 4 kita akan melakukan pengaturan satu persatu ya ini kita atur untuk 200 dulu pemilihan warna kuning ya kemudian kita matikan addressing fitur 1 dan 2 kita nyalakan scanner 3 dan 4 kemudian kita pilih di nomor 6 kita naikkan nah jadi keseluruhannya menjadi warna kuning ketika 4 buah parlet sudah menyala dengan warna yang sama kita hanya perlu melakukan penyimpanan dengan menekan midi add dan juga scan button yang hendak kita simpan di midi add 1 maka disini scan 1 sudah tersimpan cahaya warna kuning kemudian kita akan coba rubah menggunakan permainan warna putih ya kita matikan dulu disini warna kuning maka lampu 1 dan 2 ini kondisi mati kita naikkan di channel 6 untuk cahaya warna putih kemudian kita turunkan pindah untuk scanner buttonnya menjadi 3 dan 4 kita atur lampu 3 dan 4 ya turunkan untuk lampu kuning kita nyalakan di lampu putih ya keseluruhan 4 warna sudah menjadi putih kita tekan midi add untuk penyimpanan midi add 2 ya untuk lampu fresnel 2 in 1 kita biasanya menggunakan warna mix atau warna natural dengan memilih keseluruhan warna dari putih dan kuning dicampurkan menjadi warna natural ya ini kita pindah 3 dan 4 naikkan 1 dan 2 kita naikkan master lampunya nah 1 dan keduanya menampilkan 2 buah warna putih dan kuning menghasilkan warna natural ketika 4 buahnya sudah menampilkan warna yang sama baru kita simpan dengan menekan midi add 3 oke kemudian kita akan mengatur intensitas cahaya dalam kondisi lampu menyala kita akan coba cek disini ada kuning putih natural kuning oke untuk nomor 4 sampai dengan 8 masih kosong kita akan coba atur untuk nomor 4 ini pemilihan warna kuning namun dengan intensitas warna yang lebih rendah kita pilih disini dulu nomor 1 kemudian kondisi scanner dalam kondisi keseluruhan aktif 1,2,3,4 kemudian kita atur di master lampunya gamingnya berapa persen kita ingin tampilkan nah seperti ini saya tampilkan disini sekitar 25% kemudian kita simpan dengan menekan midi add 4 ya begitu juga ya untuk warna putih karena kondisinya kita sudah simpan warna dasarnya kita hanya perlu menekan disini warna putih ya kemudian kita atur master lampunya berapa persen ini yang ditampilkan kemudian kita simpan midi add 5 untuk warna mix color atau natural kita tekan di nomor 3 disini muncul 100% mix color kondisi scanner masih kondisi nyala semua kita turunkan master lampunya menjadi berapa persen diatur sesuaikan kemudian kita simpan midi add 6 oke sudah kita punya 6 programan 1 untuk kuning 100% 2 untuk putih 100% 3 untuk mix color 100% 4 untuk warna kuning 25% kemudian ini ada 5 untuk putih 25% dan mix 25% oke di 7 dan 8 kita bisa mainkan untuk pengaturan dari brightness yang disesuaikan ya tinggal dinaikkan atau diturunkan saja oke kemudian kita simpan midi add 7 kemudian kita juga bisa memainkan mode stroke jika teman-teman butuh ya disini kita atur intensitasnya kemudian di midi add 8 oke 8 programan sudah kita simpan ya untuk memainkan kita teman-teman tinggal tekan program saja ketika ingin memainkan tekan-tekan program kemudian kita tinggal pilih di nomor 1 sampai dengan 8 tempat kita ya ini kita sudah pilih di bank 2 kita pilih aja warna putih kuning putih natural kemudian ini 25% 25% putih kemudian ini 25% mix 50% mix 75% mix oke untuk pause lampu kita tekan blackout sampai jumpa di video selanjutnya sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati